Aduh, bukannya aku gak bisa sembuhin matanya Ivan Gimana sembuhinnya? Coba bola matanya aja gak ada Ini juga darahnya keluar terus Aduh, kasihan amat si Ivan Satu-satunya cara buat sembuhin si Ivan Kita harus menemukan bola matanya Jadi begitu Tommy, Lala, kalian ngerti kan maksud saya? Papa, gimana ini papa? Kalau mata itu tidak ketemu, anak kita bisa buta untuk selama-lamanya papa Aku gak mau Ivan buta papa Hei, kalian masih enak? Kalian masih ketemu sama Ivan? Sedangkan aku gimana? Anak aku si Agus sampai sekarang gak tau keberadaannya dimana Aku gak tau anak aku Agus masih hidup atau tidak Polisi pun tidak bisa menemukan anak aku Gimana nasib anak aku sekarang? Wati, denger aku dulu Wati Kamu jangan ngomong seperti itu Kamu bersabar dulu Aku janji pasti aku akan menemukan anak kamu Wati Aku pastikan anak kamu masih hidup Tapi aku gak bisa cerita banyak sama kamu Wati Jadi aku mohon sama kamu bersabar dulu kasih aku waktu Aku akan selesaikan masalah ini Udah, kamu tenangin diri kamu dulu ya Wati Dokter, aku mau tanya sama dokter Kalau aku donorkan mata aku untuk Ivan, apakah bisa? Kalau bisa aku mau dokter Aku mau kasih bola mata aku untuk Ivan dokter Papa, papa ngomong apaan? Mama gak mau ya papa donorkan mata untuk Ivan Lebih baik mata mama aja yang dikasih ke Ivan, papa Cuma, cuma papa yang bisa mendonorkan mata ini ke Ivan, mama Hanya golongan darah yang sama saja yang bisa donorkan matanya ke Ivan Papa sama Ivan, golongan darahnya sama Golongan darah B, mama Udah, mama jangan larang papa Ini udah keputusan papa, mama Iya, benar sekali Tidak bisa sembarangan orang mendonorkan mata Hanya yang golongan darahnya sama baru bisa mendonorkan matanya Baiklah Tommy, jika keputusan kamu sudah mulat Kamu harus tanda tangan surat pernyataan Jika operasi mata ini gagal Maka kami dari rumah sakit tidak bertanggung jawab Tommy, apakah kau setuju? Ivan, kamu sabar ya Kamu jangan takut Kamu nanti bisa melihat lagi ya Ivan 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 Selama papa masih ada di samping kamu Papa bakalan jagain kamu Papa bakalan lindungi kamu terus ya Ivan Ya udah ya Ivan Papa, tanda tangan dulu ya surat donor darahnya ya Ivan Semoga operasi ini berjalan dengan lancar ya Ivan Kalau nanti kamu sadar terus Kamu lihat papa udah gak ada matanya Kamu jangan nangis ya Ivan Itu udah kemauan papa Papa sayang sama kamu Ivan Papa sayang banget sama kamu Ivan Saya yang bernama Tommy Fadila Menyetujui untuk mendonorkan mata saya untuk anak yang bernama Ivan Fadila Jika operasi ini gagal Itu akan menjadi tanggung jawab saya sebagai pendonor mata untuk Ivan Fadila Saya Tommy Fadila dengan sangat sadar Bertanda tangan di atas surat pernyataan ini Tanggal 2 April 2024 Tommy Fadila Tommy Fadila Iya Tommy Jika kamu sudah selesai tanda tangan Silahkan kamu ganti baju yang kami sudah sediakan Tommy Dokter yang lain sudah menunggumu di ruang operasi Tommy Ivan Ivan Aku sebagai papamu Pasti akan selalu memberikan yang terbaik untukmu Ivan Ya dokter Richard Kita akan secara bersamaan melakukan operasi ini dokter Jika mata Tommy sudah siap Kabarkan langsung ke aku Aku akan langsung memasang ke matanya Ivan Mengerti dokter Richard Ya baiklah dokter Kami akan berusaha sebaik mungkin dokter Kami akan lebih cepat untuk mengeluarkan mata Tommy Tapi sepertinya Mata Tommy cukup susah untuk dikeluarkan dokter Entah kenapa dokter Matanya berbeda dengan Ivan Apakah bisa dipasang Kenapa Kenapa keluarga ku jadi seperti ini Papa 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 Kenapa papa masih diam saja kayak begini papa Kita harus keteraungan itu papa Kita harus cari setan yang udah ambil matanya Ivan papa Gak bisa Angel Gak bisa Kita mesti tanya mama dulu Mama melarang kita menggunakan kekuatan kita Angel Nanti mama kamu bisa marah Angel Papa gak berani Baiklah Kalau papa gak berani Biar Angel aja yang keteraungan itu sendiri Angel akan cari setan itu sendiri papa Ibu Lala Ibu Lala Tadi sebelum operasi Pak Tommy menuliskan sesuatu untuk Ibu Lala Katanya surat ini tolong langsung dibaca Silahkan diterima ya Ibu Lala Baiklah Terima kasih ya suster Aku akan baca suratnya sekarang juga suster Seumur hidup aku jadi suster di rumah sakit ini Baru kali ini aku melihat ada ayam yang rela memberikan mata untuk anaknya Mama Mama jangan sedih ya Ini udah keputusan papa Walaupun papa udah gak ada mata Papa masih bisa kerja Mama gak usah khawatir ya Papa cuma minta satu harta mama Nanti setelah papa selesai operasi Mama langsung bawa papa ke rumah orang tua papa ya Papa gak mau Ibu tahu kalau yang kasih mata ini itu papa Dia pasti bakalan gak mau mama Nanti kamu tolong gendong aku ke ambulan ya Setelah aku operasi langsung bawa aku ke rumah orang tua aku ya Nanti kalau Ivan tanya aku ke rumah saudara aku yang di Makassar gitu aja ya King Terima kasih ya King Ya baiklah Iwan aku akan memulai menaruh mata papamu ke mata kamu Ya tahan ya Iwan Berhasil Berhasil Suster Tolong ambilkan perban cepat Suster Matanya tidak boleh terkena angin kalau enggak bola matanya bisa bengkak Suster Aduh darahnya Tommy masih keluar terus Suster Tolong ambilkan perban Suster cepat Suster Ya Iwan Setelah kau nanti sudah bisa melihat Bersujudlah di bawah kaki ayahmu Iwan Ya dengarkanlah dokter bersujudlah Iwan Dokter Joko Tugasku sudah selesai dokter Joko Operasi Tommy berjalan dengan sangat baik dokter Joko Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih 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 Terima kasih